Halo semuanya, pada video ini akan dijelaskan mengenai gugus fungsi ester. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai gugus fungsi keton secara lengkap. Linknya saya taruh di atas ya, atau kalian juga bisa cek di deskripsi box sudah ada video lengkap mengenai pembahasan gugus fungsi dari haloalkana, alkohol ether, aldehyde keton, asam karboksilat, dan juga ester. Baik, silakan kalian bisa subscribe terlebih dahulu, like, dan juga komen, share, atau simpan video ini agar kalian bisa belajar secara bersama-sama ya. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, pada materi ini akan dijelaskan mengenai tata nama, rumus umumnya terlebih dahulu, kemudian tata nama, isomer, pembuatan, sifat-sifat, reaksi, dan kegunaan dari ester. Nah, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, apakah kalian pernah minum minuman sari buah? Seperti yang digambarkan di sini ya, apakah kalian berpikir minuman tersebut dari sari buah asli? Nah, ini ya ada rasa pisang, jeruk, pir, nanas, apel, aprikot. Nah, minuman-minuman dengan rasa buah tersebut sebenarnya berasal dari senyawa ester. Bisa juga di ekstrak dari buah asli yang kemudian ditambahkan dengan senyawa ester, senyawa ester yaitu N-pentilacetat yang biasanya untuk perasa pisang, kemudian N-octilacetat untuk perasa jeruk, metilbutirat, untuk apel, dan seterusnya. Nah, apa sih sebenarnya ester itu? Ya, ester itu adalah senyawa karbon dengan gugus fungsi R-C-O-O-R. Ya, R-C-O-O-R. Nah, R-C-O-O-R. Nah, R aksen ya. Nah, R pertama ya, atau disebut sebagai alkyl yang pertama, dan ini R aksen yang kedua, atau R yang kedua atau R aksen, ini adalah alkyl yang kedua. Ya, rumus kimianya seperti ini. R-C-O-O-R. Kalian harus ingat ya, bahwa ester atau alkyl alkanwat ini mempunyai rumus umum, ya, atau rumus struktur R-C-O-O-R. Ya, baik kita belajar tata nama, ya, ada tata nama IUPAC dan juga tata nama trivial. Untuk tata nama IUPAC, ya, mohon maaf, ini adalah tata nama secara internasional. Nah, untuk tata nama secara internasional pada senyawa alkyl alkanwat, ya, ini hampir sama, ya. Jadi, prinsipnya sama seperti asam karboksilat, hanya kata asam diganti dengan kata alkyl yang terikat pada gugus ester. Contoh, ya, contoh, ini adalah senyawa rumus struktur dari alkyl alkanwat, ya. Nah, contohnya di sini metil propanwat, jadi C2H5, CO, O, CH3. Nah, CH3 ini seperti yang kita tahu, ya, bahwa CH3 merupakan metil. Kemudian C, ya, C totalnya di sini atau rantai induknya jumlahnya 3, ya, maka kita beri nama dengan propa dan ditambahi oat pada nama belakangnya, ya. Karena dia memiliki gugus fungsi alkyl alkanwat, sehingga penamaannya metil propanwat. Kemudian ini, ya, ini adalah seperti yang kita tahu, ya, merupakan etil, sedangkan CH3 dan C ini, ya, merupakan rantai induknya, ya. Jadi, total rantai induknya di sini 2, ya, sehingga C2H5 ini etil, ini C totalnya 2 pada rantai induk, sehingga disebut eta, kemudian ditambahi oat. Jadinya etil, eta, etanoa, seperti itu. Ya, baik. Kemudian kita belajar tentang isomer atau isomeri atau keisomeran, sama saja. Intinya adalah isomer itu merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda, ya, strukturnya atau bentuknya berbeda. Nah, ester ini, ya, ester ini mempunyai beberapa isomer. Kita bahas yang pertama adalah isomer struktur, di mana isomer struktur ini rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda, ya, jadi strukturnya berbeda atau rantai induknya berbeda, ya. Nah, isomer struktur pada ester dimulai pada ester dengan jumlah atom karbon 3, ya, 1 dan 2 tidak punya. Nah, contoh etil etanoat dan metil propanoat. Nah, di sini, ya, kita bisa lihat total C, ya, total C, di sini ada, ini 1, ini 1, berarti 2, tambah 2, 4, ya. C-nya 4. Nah, di sini juga C-nya 4, ya, C-nya juga 4. Nah, ini 2, ini 1, ini 1, totalnya adalah 4. Nah, kemudian, ini ya, ada O, ya, jumlah O-nya 2, kemudian jumlah H-nya ada 8, gitu ya. Jadi, sama ya, di sini juga H-nya 8, O-nya 2. Nah, tetapi perbedaannya, ya, perbedaannya, ini untuk rantai induknya, ya, rantai induknya, ya, atau alkilnya, ya, di sini C2H5, ya, C2H5. Dan rantai induknya di sini etil etanoat, ya, etanoat, ya, jadi namanya etil etanoat. Sedangkan pada struktur kedua ini, ya, rantai induknya adalah 3, C-nya 3, ya, propanoat. Sedangkan alkilnya yang R-aksen itu adalah metil. Nah, jadi etil etanoat dan juga metil propanoat sama-sama mempunyai C4, H-nya 8, ya, H-nya 8, ya, dan O-nya 2. Nah, seperti itu, ya. Jadi, sama-sama memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H8O2, tetapi di sini strukturnya berbeda. Kemudian, isomer fungsi. Nah, rumus molekul sama gugus fungsi berbeda, di mana ester dan asam karboksilat ini berisomer gugus fungsi. Karena keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2NO2. Nah, ester dapat dibuat dengan berbagai cara, ya, jadi ada beberapa macam. Yang pertama adalah mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol dalam suasana asam, ya. Jadi, bahannya, kita mau membuat ester, bahannya dari asam karboksilat, ya, ini ya, R-COOH. Direaksikan dengan alkohol, nah, nanti hasilnya adalah alkilalkanuat, ya, atau ester, dan hasil sampingnya berupa H2O, itu. Itu ya, tinggal, ini dia pindah, ya, pindah, berganti posisi. Nah, contoh, contoh, saya berikan contoh agar lebih paham, ya, kita mau membuat suatu ester, ya, dari bahan asam karboksilat, katakanlah, di sini CH3, kemudian ini C, di sini O, di sini O, di sini H. Nah, ini ya, ini merupakan asam etanoat, nah, asam etanoat, kita reaksikan dengan C2H5OH, nah, OH, OH, nah, etanol, ya. Hasilnya apa? Tinggal, sebentar, saya ganti ballpoint terlebih dahulu, ya, biar lebih jelas biru. Nah, O, ini akan bertukar posisi dengan, oh, maaf, maaf, C2H5, ya, 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 C2H5 CH3, kemudian C, kemudian O, kemudian di sini O. Tetapi sudah bergantian posisinya di sini jadi C2, H5. Plus, belum selesai, plus. H-nya kan di sini sudah bertukar posisi. Jadinya kan di sini H, O, H. H, O, H ini bisa saya singkat. H-nya 2, O-nya 1, atau H2O, seperti ini. Kemudian bisa juga membuat ekstra dengan mereaksikan perak karboksilat dengan alkil halida. Jadi ini merupakan senyawa perak karboksilat yang direaksikan dengan alkil halida. Di mana halidanya ini disimbolkan dengan X. Kalian tahu bahwa halida itu adalah unsur-unsur golongan 7A, sehingga X di sini bisa kita ganti dengan atom F, atom CL, atom BR, atau atom I. Hasilnya tetap yaitu asam ester dan juga AGX. Kemudian ada beberapa cara lain, yaitu dengan mereaksikan anhidrat asam alkanoat dengan alkohol. Mereaksikan halogen asam alkanoat dengan alkohol. Baik, agar tidak terlalu panjang videonya, langsung kita bahas sifat-sifat ester. Di mana ester ini merupakan senyawa yang mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol. Jadi kalian tahu bahwa suatu alkohol itu mudah menguap. Nah, ester ini justru lebih mudah menguap lagi, lebih cepat. Menguapnya lebih cepat daripada si alkohol ini tadi ataupun asam. Kemudian ester ini mempunyai bau yang khas, yaitu baunya harum. Banyak terdapat pada buah-buahan juga. Nah, ester sedikit larut dalam air. Titik didi, titik beku ester lebih rendah daripada asam karboxilat. Kemudian ini adalah reaksi-reaksi yang bisa terjadi pada senyawa ester. Jadi, suatu senyawa ester sudah jadi. Nah, ini direaksikan dengan beberapa senyawa dan ternyata bisa bereaksi. Terkadang kan ada senyawa-senyawa, jika dicampurkan tidak dapat bereaksi. Tapi ini ada beberapa senyawa yang bisa bereaksi dengan ester. Yang pertama adalah ester ini mudah direduksi dengan gas hidrogen menjadi alkohol. Jadi, suatu ester ketika direaksikan dengan gas hidrogen, nanti dia akan terreduksi sehingga menghasilkan alkohol dan juga alkohol. Ada dua alkohol. Yang pertama menggunakan alkyl yang pertama dan yang kedua menggunakan alkyl yang kedua. Kemudian, ester ini juga bisa terhidrolisis. Otomatis terhidrolisis itu pasti dengan air, berasal dari kata hidro. Dalam suasana asam menjadi asam karboxilat dan juga alkohol. Jadi, ester ini bisa bereaksi dengan air. Reaksinya disebut sebagai hidrohidrolisis, menghasilkan asam karboxilat dan juga alkohol. Selanjutnya, ester ini juga bisa terhidrolisis oleh basa kuat menjadi garam karboxilat dan juga alkohol. Ini kalian harus paham ya. Jadi, ester direaksikan dengan natrium hidroksida, nanti hasilnya adalah garam karboxilat dan juga alkohol. Nah, yang terakhir adalah manfaat dari ester itu sendiri. Jadi, ester atau alkyl alkanuat itu sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan dari senyawa ester ini sendiri. Contohnya adalah di sini ester memiliki bau yang harum, bau yang khas, sehingga banyak dipakai sebagai essence buah-buahan. Tanpa kita sadari juga, mungkin kita juga sudah pernah memakan ataupun meminum minuman dengan tambahan dari senyawa ester ini. Jadi, senyawa ini sudah secara kita tidak sadar, sudah kita minum, sudah kita konsumsi. Kemudian, ester juga banyak dipakai dalam pembuatan sabun. Jadi, sabun mandi, kemudian sabun cuci itu bisa terbuat dari senyawa ester. Ester digunakan untuk pembuatan mentega. Dan beberapa senyawa ester ini bisa digunakan untuk bahan pembuatan benang. Jadi, tadi senyawa-senyawa yang merupakan essence, yang ini di awal tadi, bahwa suatu perisa atau essence pada minuman maupun makanan, di mana pisang ini senyawa esternya adalah N-petil-acetat. Kalian harus ingat, sering keluar. Jeruk ini di sini N-octil-acetat, pir-isopentil-acetat, etil-butirat ini merupakan essence pada nanas. Kemudian, metil-butirat, apel. Dan juga, N-propil-butirat itu aprikot. Biasanya yang sering keluar itu adalah nanas, nanas, jeruk, kemudian pisang. Itu yang biasanya sering keluar. Baik di ujian sekolah, ulangan, maupun di UTPK. Baik, sampai itu dulu untuk penjelasan pada kali ini. Silakan kalian bisa mengingat kembali tentang materi-materi dari mulai Halo Alkana sampai pada ester ini. Linknya sudah saya taruh di deskripsi box. Silakan kalian bisa cek kembali. Baik, seperti itu. Silakan bisa juga subscribe, like, dan juga share ya. Simpan juga di YouTube kalian. Sehingga saya akan lebih semangat untuk membuat video-video penjelasan. Agar kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.